selamat menikmati beberapa tahun misalnya karena pekerjaan atau karena sesuatu yang lain tidak diketahui jadi bisa karena pekerjaan atau bisa karena sesuatu yang lain sang suami pergi meninggalkan istrinya dan orang yang pergi meninggalkan istrinya itu ada dua kategori yang pertama adalah mereka yang bisa diketahui mereka selalu berkontak dengan istrinya dengan anak-anaknya dan mereka memberi nafkah juga atau ada orang yang pergi dari rumahnya karena pekerjaan atau karena yang lain memberi kabar sekaligus dia mengatakan mohon maaf pekerjaan saya tidak terlalu baik sehingga saya belum bisa memberi uang bulanan misalnya begitu belum bisa memberi nafkah berarti ada rimbanya diketahui gitu tapi ada orang yang dia bertahun-tahun pergi dan tidak memberi kabar tidak ada informasinya tidak pernah SMSan tidak pernah weanan tidak pernah melakukan komunikasi melalui jalur apapun tidak pernah juga tidak pernah memberikan uang memberikan nafkah tidak pernah untuk anak sekolah juga tidak untuk kebutuhan sehari-hari istri juga tidak untuk kebutuhan anak juga tidak jadi tidak diketahui rimbanya kalau begitu bagaimana nah ini berarti tergantung istrinya ada seorang istri itu yang setia udahlah kayak apapun akan saya tunggu suami saya walaupun lama dia tidak memberi kabar walaupun bertahun-tahun tidak memberi kabar walaupun dia bertahun-tahun tidak memberi nafkah kepada saya saya akan saya tunggu saya akan setia sampai kapanpun bahkan sampai meninggal akan saya tunggu suami saya itu itu ada juga tapi ada juga dalam kasus seperti ini wah dia sudah hampir 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun bahkan kalau misalnya kita baru 2 tahun itu masih ditunggu biasanya kalau 5 tahun biasanya masih ditunggu kalau misalnya sudah 10 tahun nah tidak diketahui rimbanya tidak ada kabar berita tidak informasinya tidak diketahui tidak memberi nafkah juga tidak memberi biaya bulanan untuk anak-anaknya juga tidak kalau sudah 10 tahun kadang ada istri yang mengatakan begini ya lebih baik saya menikah lagi aja lah karena suami tidak diketahui ini apa fungsinya suami kalau misalnya suami tidak memberi apa-apa tidak memberi nafkah nah kebetulan ada si fulan yang si fulan ini tertarik sama si perempuan ini bagaimana apakah si perempuan itu dalam hukum Islam boleh untuk menikah karena tidak ada kabar begini karena tidak ada kabar maka jawabnya adalah bahwa sang istri itu tidak boleh menikah kecuali diketahui bahwa sang suami tadi telah meninggal atau sang suami telah mentalak istrinya jadi saya ulangi bahwa sang istri tidak boleh menikah lagi kalau misalnya dalam kasus tadi ini ada suami pergi lama tidak diketahui rimbanya tidak ada informasinya tidak memberi nafkah nah kalau begitu apakah seorang istri boleh menikah lagi jawabnya adalah dia tidak boleh menikah lagi kecuali telah diketahui bahwa sang suami itu telah meninggal atau sang suami telah mentalak dirinya telah mentalak dirinya dan mengetahui itu bisa dengan cara keyakinan sang istri keyakinan sang istri misalnya dalam kitab Al-Mahali dijelaskan begini jadi tidak boleh menikah kecuali diketahui bahwa sang suami telah meninggal atau telah mentalak dirinya kenapa? karena nikah itu diketahui dengan yakin maka falaya zulu illa biyakinin maka nikah itu tidak hilang kecuali dengan keyakinan yakin bahwa sang suami telah meninggal atau sang suami telah mentalak dirinya ada keyakinan keyakinan itu bagaimana bisa diketahui yakin? bisa dari berita, bisa dari informasi orang lain dalam kitab Ya'an atau Talibin misalnya dijelaskan ya sebutu biadlaini mautuhu aw tolakuhu wa ta'tade jadi yakin itu bisa diketahui dengan berita dari dua orang yang adil ada orang yang memberi informasi bahwa kamu telah ditalak atau suamimu telah meninggal kalau suamimu telah meninggal atau suamimu telah mentalak ada berita dari dua orang yang adil atau tanda-tanda yang lain ada keyakinan maka sang istri boleh menikah lagi gitu kalau ditalak berarti harus ada iddahnya kalau dia dikabarkan ada meninggal berarti dia boleh menikah lagi setelah dia menjalani masa iddah tapi kalau ini keyakinan, diyakini telah meninggal atau diyakini telah mentalaknya eh tiba-tiba datang misalnya telah menikah dengan orang lain eh ternyata orang yang tadi itu datang ketika orang yang lain datang itu bagaimana ngasih pernikahannya? pernikahannya berarti dengan suami yang baru secara otomatis akan cerai secara otomatis akan cerai karena secara otomatis itu cerai maka sang suami yang dikabarkan meninggal tadi itu dia tidak boleh untuk langsung melakukan hubungan suami istri dengan sang istrinya tetapi dia menunggu iddah dari suami yang kedua yang baru tadi itu nah karena itu wahai sahabatku apa yang diterapkan di Indonesia ini sesungguhnya adalah sesuatu yang bagus yaitu dengan cara sigut ta'alik ada ta'alik ta'alik itu sebenarnya banyak ulama yang mengatakan makruh hukumnya makruh jadi setelah orang melaksanakan akad nikah lalu ada ta'alik ta'alik itu adalah ada syarat misalnya kalau misalnya seorang suami selama dua tahun berturut-turut tidak memberi nafkah kepada sang istri maka sang istri bisa mengajukan ke pengadilan untuk menuntut cerai nah kalau begitu itu bagus juga itu kenapa untuk mengangkat derajat perempuan sekaligus untuk menghindari permainan terhadap perempuan jadi untuk menghargai perempuan kasian juga perempuan kalau bertahun-tahun ditinggal tidak ada suami tidak ada pemberian nafkah dari suami kasian juga sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya adalah walaupun itu ada ulama yang mengatakan itu makruh tapi itu sesuatu yang mengandung kebaikan tasoruful imam ala ro'iyah manutun bil maslah jadi apa yang diterapkan oleh pemerintah itu adalah untuk kepentingan masyarakat diantaranya adalah untuk kepentingan perempuan bahwa keburukan yang sedikit untuk memperoleh kebaikan yang banyak itu adalah kebaikan yang banyak pula artinya kita boleh melaksanakan sesuatu makruh tetapi untuk menjalankan kemaslahatan yang lebih besar itu adalah khoirun kasirun jadi sigot taklik itu bagus juga supaya perempuan itu tidak dalam kondisi tergantung jadi wahai sahabatku itulah sebabnya kenapa dalam proses pernikahan kita harus memikirkan aspek yang matang calon suami kita itu seperti apa calon istri kita itu semacam apa supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama masa pernikahan atau ketika melakukan hubungan suami istri itu wahai sahabatku itulah yang bisa saya jelaskan jadi pertama memang orang yang tidak diketahui itu memang ada kriteria yang kriterianya kriterianya macam-macam tadi itu ada suami yang pergi dia memberi informasi memberi nafkah ada suami yang dia pergi sama sekali tidak memberi nafkah tidak memberi informasi dan istri pun juga berbeda-beda ada istri yang setia dia akan menunggu lama dia adalah seorang istri yang tegar dia akan berusaha mencari nafkah sendiri walaupun sang suami tidak ada dan dia siap menunggu tapi ada seorang istri yang tidak kuat ada istri yang dia untuk ekonomi agak susah karena ketika ada orang lain yang datang bagaimana sikapnya? apakah dia boleh menikah lagi? maka untuk dia boleh menikah lagi atau tidak jawabannya adalah dia harus mengetahui harus yakin bahwa suaminya telah meninggal dan yang kedua adalah dia sudah yakin pula bahwa istri suaminya telah mentalak dirinya kalau dia tidak yakin suaminya mentalak dirinya atau telah meninggal maka dia tidak boleh menikah lagi kalau misalnya telah diyakini meninggal telah diyakini mentalak lalu dia menikah eh ternyata dia sudah menikah tiba-tiba yang diyakini meninggal tadi itu yang ditaling mentalak tadi suaminya datang lagi maka secara otomatis suami yang kedua yang baru itu telah tertalak jadi telah pisah dan sang suami yang pertama yang tidak diketahui ribanya tadi itu tidak boleh langsung tidak boleh langsung untuk melakukan hubungan suami istri sebelum menjalani masa iddah nah pemerintah itu melakukan tindakan yang bagus yaitu dengan cara melakukan ta'alik dan itu adalah sebagai sesuatu yang bagus demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh